Hai, ketemu lagi dengan Tuan-Tuan Dan kali ini Tuan-Tuan lagi jalan-jalan ke daerah Garut Yaitu di Darajat Pass Tuan-Tuan nginap di puncak Darajat Pass Salah satu penginapan yang memiliki view yang luar biasa keren guys Kita review ya, sama-sama ya Kali ini Tuan-Tuan review semua tipe bungalow Tuan-Tuan lagi dari Jakarta ke arah Garut Otomatis lewat tol Cipularang guys Dan dari Jakarta ke Garut itu secara jarak itu kurang lebih memakan waktu 4,5 jam guys Itu dalam kondisi normal ya guys ya Jadi sebetulnya ini gak akan jauh-jauh Dari kalau kalian misalnya cari wisata ke arah Bandung Selatan Itu kurang lebih kan 3,5 jam Jadi kalau kalian mau Garut Kalian tahu itu sebenarnya cuma invest tambahan 1 jam Itu udah ke arah Garut yang di daerah gunungnya guys Nah ini sudah mulai masuk di daerah Nagrek Di Nagrek kalian harus ingat ada 2 pecahan Kalian harus ambil yang kanan Karena kalau yang ke kiri ini arahnya ke Tasit Malaya Nah ini belok yang kanan guys Di sini jalannya sudah bagus sampai Garut itu jalannya gede guys Jadi kalian ikutin aja hati-hati karena separatornya masih pakai marka ya guys ya Dan setelah kalian nanti masuk ke area dekat kota Garut Di jalan Otista siap-siap ambil ke kanan Ini kita mau lewat jalan Jepanas Baru guys Jadi ini ambil kanan Di sebelah kanan itu ada salah satu tempat penjual Burayot yang legendaris Nah kita lewat sini karena apa? Kita mau langsung lewat lingkar luarnya Yaitu jalan Ibrahim Aji Ini salah satu jalan yang lagi viral guys Karena view-nya keren tuh sebelah kanan kalian lihat gunung-gunungnya Cuma perjalanan The One One kali ini kita membelakangi guys Dan ini adalah jalan Ibrahim Aji Yaitu lingkar luar Yang bagus yang di belakang guys Tapi besok The One One ada videonya tersendiri Nah sampai ujung ambil ke arah kanan Jadi di sini kalian ikutin jalan yang di kanan Kemudian nanti ada tulisan Kawasan wisata Darajat Ambil kanan Karena kita arahnya ke daerah Darajat Ini ambil kanan Dan seterusnya di sini kalian tinggal ikutin jalan aja guys Ini otomatis akan mengantarkan kalian sampai ke daerah wisata Darajat Nah kalau kalian sudah sampai daerah sini Suhu udara di luar itu udah berkisar 22 derajat guys Kisaran segitulah Jadi suhunya sudah sejuk guys Kalian matiin AC pun gak apa-apa Karena di luar udaranya segar udaranya fresh banget Secara jalan tanjakannya gak ada yang ekstrim Jadi jalurnya jalur biasa semua Jalanannya udah halus Tanjakannya gak ada yang ekstrim Walaupun ini di daerah pegunungan guys Jadi masih semua masih aman-aman Kalian mau bawa city car itu juga gak masalah Bawa sedan juga gak masalah Jalanannya bagus Kemudian di kanan kiri juga sudah banyak rumah warga Dan di sini kalian nanti juga bisa menemukan minimarket Jadi gampang banget aksesnya Kalau kalian butuh apa-apa gak usah jauh-jauh ke kota Karena di daerah sini pun nanti ada minimarket Nah kita sudah mendekati area puncak darajat pas Di sini sudah mulai kelihatan tuh ada tulisan tuh di atas Puncak darajat Eh salah Darajat pas Itu nanti kita di situ guys Jadi darajat pas itu ada satu komplek wisata Waterpark ini sebelah kiri Waterpark ada hotelnya Tapi the one-one gak nginep di sini The one-one nginep yang di bungalonya Yang di private villanya yang di atas Di sini ada alfamart Ada teman diri Kalau kalian butuh sesuatu Kalian dengan gampangnya bisa ke minimarket tersebut Nah ini belok kiri Kalau ke kanan itu ke Apa ya Geothermal ya Dan kita sampai Di darajat pas Cafe bungalow and restaurant Kita langsung check in Di sini lobby receptionnya gak terlalu gede guys Jadi ini area lobby reception Paling juga di situ ada sofa-sofa tempat duduk Untuk orang Kalau biasanya lagi nunggu check in Nah The one-one ambil yang di bungalow Tipe karsa Jadi di sini ada dua tipe Karsa dan herdian Karsa itu untuk kapasitas lima orang guys Jadi di sini bungalow ini Tipenya adalah area yang private Jadi kalian akan dapat satu bungalow Yang nanti lengkap banget Di dalam ada dapur dan sebetulnya Untuk yang tipe karsa ini Harganya kurang lebih 3,19 guys Itu kalau weekday dan weekend 3,6 Nah kalau dari Balkonnya Ini view-nya ke depan itu Sebelah kanan nanti ada cikurai Ini lagi mendung Depan lurus itu arah timur Itu gunung galunggung Kemudian di sebelah kiri itu Harusnya nanti ada gunung guntur Kalau jelas kelihatan Kita masuk Oke kita mau review Di dalamnya kayak apa guys Ini ada ruang tamunya Ruang tebel Atau kita bisa ngomongnya ini ruang keluarga lah ya Ada sofanya enak guys Ini sofanya tebel Ada TV Nanti kita cek TV-nya Apakah itu smart TV Kemudian kamar itu Di sebelah depan kiri Kita ke kamar yang Di sini ada yang Twin Twin bed Ini mungkin bisa untuk 4 orang lah ya 4 orang Di sini bisa Itu ada kacanya Kemudian di situ ada alat sholat Juga disediakan Satu marinya Kemarin standar Untuk gantungannya Sudah disediakan juga Hamar Kemudian Kita lihat yang lain lagi Ini ada korden Kemudian itu Sebelahnya Short Di sini dindingnya teksturnya pakai Anyaman bambu tuh guys Jadi Biasanya sih itu akan lebih hangat Kalau di suasana-suasana gunung ya Laci-nya kosong Kemudian kita lihat berikutnya Ada dapurnya Ini ada dapurnya Ini perlengkapan mandi Yang dapat ditaruh di sini Tapi ini disediakan Ada 5 Karena kapasitasnya memang 5 orang dewasa guys Kemudian ada kompor Di situ juga ada ketel air Ini ada cooker hoodnya guys Jadi kalian kalau masak Yang berasap Itu bisa dinyalain Untuk bisa ngefilter asap udaranya Di bawah itu Kompor gas luasnya isinya Di sini cuma dapetnya Satu ketel air Tapi nanti kita bisa Minjem ke bagian ini ya Ke tim staffnya Kita bisa pinjem panci Penggorengan Sesuai dengan keluan Jadi yang pasti Nanti bisa masak Kemudian alat makan Di situ disediakan Ada piring Ada 5 Gelas Gelas dapetnya sih 6 Alat makan Sendokarpu juga ada Ada mangkok Kemudian ini Washtafelnya Nah Lengkap kan Kalau kalian mau masak Masak sendiri Bisa Untuk luar Next kita ke Toilet Nah Satu unit Untuk yang bungalow ini Cuma ada satu toilet guys Jadi kalian harus Gantian Kloset Standar Kita Lihat ya Nanti Di dalamnya ada Kloset Sebelahnya itu ada Tempat sampah Kemudian mandinya Nanti pakai Shower Showernya Gantung Oh ada dua Ada yang bisa di Ada yang bisa Dipindah-pindah Handlenya Ada yang gantung Dari atas Air anget guys Sudah pasti Kemudian ini ada Ember Sayang banget ya Disini dapatnya Embernya bekas Ember kapurit Mungkin itu yang nanti Bisa di improve Oleh Darajat pas Vila ini Handup Dapat juga Kemudian Tisunya Dalam kondisi Digulung gitu aja Nah Ya itu juga Bisa di improve Juga sih Untuk penempatannya Lebih bagus Kita ke ruangan berikutnya Ruangan berikutnya Adalah kamar juga Tapi yang ini Double bed Jadi karjanya Lebih gede Sebetulnya Ini juga bisa dipakai Buat dua orang sih Jadi totalnya Sebetulnya Bisa enam orang sih Kalau mau masuk Di sini itu Bisa muat enam orang Kalau untuk tempat tidurnya Bantal dapat empat Kelilingnya sama Dari anjeman bambu Kita cek yuk Di sebelah sini Lemari Sama kaca ya Meja rias lah Bisa dibilang Meja rias Ini view-nya Gantungan baju Disediakan Kemudian itu ada Kaca rias Tempat duduk Berikutnya Ke ruangan sebelah Jacuzzi guys Wah Bisa berendam nih Di jacuzzi nih Enak nih Jadi ada satu ruangan Khusus jacuzzi guys Untuk yang tipe Karsa ya guys Ini jacuzzi-nya lumayan Ntar Donald mau cobain juga Jacuzzi-nya Next Di situ juga ada Dispenser air Itu bisa air panas guys Kemudian Ini teh Gula garam Mungkin yang kurang proper Itu adalah sendal Kalau ditaruh di situ Harusnya jangan ya Sendal mendingan Ditaruh di dalam lemari Kemudian ada juga Mini fridge Kita cek Mini fridge-nya Nyala gak? Nyala Ini juga Kayaknya lupa ngebersihin Stuff-nya Mungkin nanti bisa di improve Next-nya Kemudian Next adalah Smart TV Ada smart TV guys Disini Jadi bisa nonton Streaming Speed internet juga ada Disini speed-nya Kurang lebih 27 mbps Sekarang kita ke Outdoor-nya guys Ini ada di Area Lantai 2 Yang di Depannya Reception ya Di atasnya Reception Itu di atas Ini adalah Ruang yang bisa Dipakai untuk Pertemuan Nah ini Kalau view-nya Ke arah Bawah Ke arah timur Itu yang di sebelah Kiri itu adalah Villa Ya atau bungalang Tipe herdian Ini ada kolam Dan itu kolamnya Air hangat ya guys Jadi Kalian Don't worry Mau disini hujan Dan dingin pun Kolamnya air hangat Di area bawah Itu ada Mini bar guys Jadi di sebelah Kolam Itu kalian bisa Nanti sambil berenang Dan sebagainya Kalian bisa pesan Kopi Dan sebagainya Atau mau Nongkrong-nongkrong Di area sana Dekat payung-payung Sayangnya Tuan-tuan datang Itu kondisinya Kabutnya lagi tebel Dan disini lagi hujan Harusnya View-nya disana Itu view-nya Adalah kota Garut Kemudian Gunung-gunungnya Banyak guys Ada gunung Cikurai Ada gunung Galunggung Ada gunung Guntur Garut itu salah satu tempat Yang bagus ya guys Itu secara view Alamnya Posisi ini View-nya itu mirip dengan Linggar Jati Joblo Yang ada di kaki gunung sumbing Dan punya videonya Di link di kanan atas Guys Kalian nanti bisa cek Dan bandingin Bedanya disana Belum ada Kolam renang-renang Dan tidak ada Mini-barnya guys Disana cuma penginapan Kita cek Vila berikutnya Kita mau ke Bungalow Yang tipe Herdian Dan Herdian ini Kapasitasnya Lebih gede Guys 3 bedroom Dan harganya itu 3,46 Big D Dan WKnya 3,79 Yang gede 3,8 Dan disini Kapasitasnya Memang lebih gede Kita mau lihat Apa sih bedanya Antara tipe Yang Karsa Dan Herdian Kalau dari bangunan Dari luar sih Kurang lebih sama Secara kapasitas Sudah beda ya Kalau Karsa itu 5 orang Herdian ini Katanya bisa 7 orang Kita masuk Untuk ruangan Ruang tengah Ruang keluarga Kurang lebih sama Cuma bedanya disini Dia pakai Furniture Kayu Jati Kemudian Kamar Ini kayak tadi Disana Di Karsa Kamarnya sama Yang pertama Adalah tipe Untuk yang Twin Ini konfigurasinya Sama guys Cuma bedanya Kalau kalian Amatin detail Itu yang Meja riasnya Dia lebih Furniture Lebih bagus Kemudian Dapur Dapur Sama ya guys Masalah Rak piring Itu hanya penempatan Ini di sebelah Ini tadi Di sisi Kamar mandi Kamar mandi Masih sama Kemudian Kita keluar Kamar sebelah Oh bedanya Di sini guys Kalau di tipe Karsa ini Jadi ruangan Jakusi Kalau di yang Herdian Ini jadi kamar Twin Maka kapasitasnya Bisa bertambah Dua tempat tidur Sebetulnya Kalau di total Total bisa Lapan Lapan orang Sih guys Karena misalnya Ini satu Satu yang Twin ini Satu bednya Sebenarnya bisa Disi dua orang Kemudian Di luar Sama Itu ada Furniture Tentunya beda Dan di bawah Ada minifed juga Kurang lebih Itu guys Reviewnya Untuk tipe Herdian Jadi sesuai Kebutuhan Kalian The one one Balik ke Bungalow The one one Dan ini ada Welcome drinknya Guys Welcome drinknya Dan snack sore Enak kan Ini suasana Menjelang Jam 7 malam Guys Dan disini Kabutnya Turun Sangat tebal Jadi Viewnya Jadi Rada terbatas Jarak pandangnya Terbatas Kalian bisa Lihatkan Dari sorot Lampunya Itu jadi Berpendar Gara-gara Kabut Tapi memang Itu adalah Hal yang Lazim Di area Pegunungan Jadi Kabut Bisa datang Anytime Oh iya Mengenai Tempat ini Di Puncak Derajat Pas Secara Harga Itu tadi Kalau kita bahas Tadi Waktu review Disini Harganya Di kisaran 3 juta Sekian Itu Setara Dengan Kalau The One One Pernah kunjungin Itu Di daerah Gucci Tegal Itu adalah Jogloageng Guys Nah The One One Ada reviewnya Di link Di kanan atas Ya Nanti kalian bisa Lihat dan compare Kira-kira Dengan harga Yang relatif Sama Secara Fasilitas Kemudian Secara View Dan sebagainya Menurut kalian Mana yang lebih asik Nanti kalian bisa Tulis di komentar Ya Tapi ingat Tidak semuanya Bisa di compare Apple to Apple Karena secara Lokasi sendiri Untuk Villa disini Bungalau disini Puncak derajat Pas sendiri Itu berada pada Ketinggian 1900 MDPL Guys Kurang lebih Di segitu Dengan Ketinggian Kurang lebih 1900 MDPL Harusnya Compare nya Dengan Area Dieng Atau Area Bromo Guys Di puncak Bromo Oke Karena kabutnya Sudah mulai Berangsur Berkurang Dan Gerimisnya Sudah mulai Berhenti Wanwan Mau Melihat View nya Dari atas Di atas Kabut Masih ada Si Awan Masih ada Cuman Semoga Ini View nya Masih Oke Ini View Dari Jarak Segini Lama Malam Sudah mulai Kabutnya Sudah mulai Bingin cahaya Cahaya Berpendar Guys Dan Itu ada Tulisan Gede Darajat Pas Itu Lokasinya Ada Di bawah Bungalow Nah For your Info Darajat Pas Ini Kompleknya Gede Bungalow Yang Di atas Tadi Herdian Nengkarsa Itu Yang Private Bungalow Private Villa Kalau Kalian Mau Menginap Di sini Untuk Yang Kamar Tipe Eksekutif Atau Yang Tipe Hotel Itu Nanti Ada Di area Waterpark Di area Bawah Darajat Pas Itu Juga Area Ini Satu Management The One One Juga Akan Share Juga Spill Area Waterpark Tapi The One Sana Tidak Masuk Dari Atas Aja Kemudian Oh Ya Kalau Kalian Menginap Di Private Villa Atau Yang Di Bungalow Ini Ini Juga Sudah Termasuk Free Ticket Untuk Main Di Area Dredger Pas Waterpark Yang Nanti Area Bawah Jadi Misalnya Kalian Ambil Yang Tipe Karsa Itu Untuk 5 Orang Berarti Kalian Otomatis Dapat Free Ticket Untuk 5 Orang Di Area Waterpark Oke Demikian View Untuk Malam Harinya Guys Kita Tidak Dapat View Yang Arah Ke Kota Siti View Karena Kabutnya Tebel Jadi Arah Kota Tidak Kelihatan Guys Ini Cuman Jarak Sampai Yang Di Dreset Pas Aja Udah Bagian Villa Bungalow Udah Mulai Tidak Kelihatan Jadi Ini Kabutnya Lagi Tebel The One Mau Turun Dulu Dan Istirahat Dulu Kita Lanjut Esok Paginya Ya Good Morning Pukul 5 Pagi Dari Puncak Derajat Pas Dan Suhu 17 Derajat Celcius Guys Matahari Belum Kelihatan Belum Muncul Tapi Sudah Mulai Merona Langitnya Kurang lebih Inilah View Yang akan Kalian Dapatkan Di Pagi Hari Ketika Menginap Di Puncak Darah Jerpas Kita Lihat Sebentar Lautan Awan Di Depan Menutupi Kota Garut Dan Di Ujung Kalian Bisa Lihat Di Depan Persis Puncak Gunung Galunggung Yang Warnanya Background Sudah Mulai Merona Merona Matahari Sinar Mataharinya Sudah Mulai Kelihatan Di Sana Tapi Memang Belum Sunrise Kita Maju Dulu View View Keren Lautan Awan Kalian Dapet Sunrise Nanti Kalian Juga Dapet Kemudian Suhu 17 Celcius Kemudian Kolam Renang Itu Natural Spring Jadi Itu Mata Air Alami Air Panas Dan Disini Air Panas Sudah Difiltr Dengan Baik Oh Ya Itu Sebelah Situ Gunung Cikurai Guys Buat Kalian Yang Familiar Garut Itu Kelilingi Oleh Pegunungan Bagus Bagus Ini Adalah Gunung Cikurai Oke Tuan Mau Turun Dulu Untuk Pasang Timelapse Karena Sunrise Jatuhnya Kurang lebih Di Jam 5 30 30 An Guys Kita Turun Turun Sebentar Ya Oke Ini Adalah Timelapse Sunrise The One Percepat 30 Kali Lipat Please Enjoy Boi 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 gimana keren kan dan sekarang sudah lebih terang guys karena mataharinya sudah mulai bersinar nah ini adalah view di sekelilingnya derajat pas waterpark itu nanti di bagian bawah nanti kalian juga ke sana kemudian ini tergolong area puncak jadi di atas ini kalau kalian lanjut lagi itu udah ke area hutan guys jadi daerah sini adalah daerah puncak-puncaknya tapi belum di kawah ya kawah itu masih naik lagi guys kemudian di sekelilingnya juga banyak perkebunan jadi ini adalah perkebunan yang dikelola oleh warga-warga setempat kemudian di sekelilingnya itu juga masih banyak rumah warga juga guys walaupun enggak banyak jadi artinya disini keramehannya sudah lumayan lah nah kalau kalian penasaran itu ada asap apaan sih kita sana ya doang-doang kesana cuman ini pakai drone nah for your info juga di daerah sini banyak tower BTS telekomunikasi jadi untuk masalah sinyal untuk masalah komunikasi kalian juga dipastikan aman guys kalau masalah internet di hotel sendiri di kawasan bungalow villanya juga ada wi-fi kan jadi aman dan kalau kalian lihat itu di bagian bawah itu sungainya rada berasap guys artinya itu sungainya juga mata airnya mata air hangat kebayang nggak sih warga ya di sini somber mandinya enggak usah pasang water heater karena airnya udah hangat guys nah kita udah deket nah ini ternyata adalah pembangunan listrik tenaga panas bumi guys atau bahasa kerennya adalah geothermal power plant Nah kalau dukungan baca-baca itu secara singkat cara kerjanya adalah panas bumi yaitu air panas yang ada di dalam bumi yang kenal magma atau kenal apa itu diangkat naik dan tekanan panasnya itu akan dipakai untuk menggerakkan turbin guys nah turbin yang bergerak itu akan membangkitkan listrik melalui generator kita listriknya udah jadi listrik itu kemudian diinjek lagi ke dalam nah ketika menginjek ke dalam itu dicampur dengan air yang sulnya udah lumayan dingin makanya uapnya juga dilepasin keluar itu adalah uap yang dilepasin tapi airnya biasanya akan dikembalikan diinjek lagi ke dalam bumi dan ini adalah salah satu kategori dari energi yang terbarukan guys energi hijau jadi mungkin nggak akan habis-habis nih guys karena panas bumi itu pasti akan selalu ada kan beda dengan energi fosil seperti minyak bumi dan sebagainya dan derajat pas sendiri itu nggak jauh dari yang namanya kawah derajat guys kalian juga bisa kesana cuman temen-temen nggak kesana ya Oke kita sekarang explore lagi di seputar kawasan derajat pas dari yang di area bungalow dan nanti kita ngeliat yang di area waterpark guys nah ini adalah view untuk area bungalow nya yang sebelah kanan itu yang tipe herdian dan yang sebelah kiri itu yang tipe karsa jadi ada tiga untuk yang tipe herdian itu ada tiga unit sementara tipe karsa ada dua unit guys di depannya itu ada area yang masih belum tergerap cuman kalau dari bentuknya sih kayaknya bakal ada unit baru itu nantinya nah kalau kalian lihat itu ada kayak pagar warna kuning dan hijau itu sebetulnya gerbang atau pagar yang membatasi nanti kalian bisa jalan ke bawah guys turun ke bawah nanti 2-1 juga ada video ini sendiri ketika 2-1 turun ke area tulisan dan target pass di area private villa ini sendiri itu ada satu kolam renang air hangat tapi ini nggak dalam nih guys kalian lihat itu ketika staffnya berdiri ngebersihin itu kurang lebih ya satu lutut lah satu lutut sampai sepinggang lah jadi memang ini kolam untuk berendam bukan kolam renang yang kelas olimpik yang dalam gitu ya Nah dari sini ini ada satu jalan yang tadi doang bilang itu bisa konek ke bawah cuman memang belum berbentuk jalan nah di area deketumbukan kayu bakar itu nanti kalian bisa turun dan dibawah itu sudah kelihatan ada jalur tangga nanti 2-1 juga akan turun lewat ke situ ke bawah nah kayak apa sih yang di derajat pas waterpark derajat pas waterpark kita kesana ya cuman the one-one pakai drone aja itu di tulisan derajat pas itu kalian nanti bisa foto nah ini adalah derajat pas waterpark dan di sebelah kanan bangunannya itu adalah hotelnya guys jadi kalau kalian yang mau nginap di hotel secara harga juga relatif lebih lebih murah lebih terjangkau daripada yang di Villa yang bungalow cuman kalau di sini kolam renangnya kolam renang yang kalian akan berbarengan dengan wisatawan lain yang datang hanya untuk berenang jadi di sini ada waterpark yang rame guys jadi kalau yang datang itu kadang rombongan udah pakai bis main ke waterpark area nya memang seru sih di situ ada seguncuran kemudian ada area waterpark nya jadi ini banyak area yang bisa di explore kemudian ada juga area untuk kalian duduk-duduk nongkrong-nongkrong foto-foto karena di sini beneran pelindang ya ada gasibu-gasibu jadi kalian bisa pombongan banyak ini muat banget bagi kalian yang mau datang ke waterpark ini derajat pas waterpark tapi tidak menginap itu juga bisa untuk dewasa digunakan tiket masuk 35.000 per orang guys untuk anak-anak 20.000 per orang sementara kalau kalian mau sewa saung-saungnya yang gasibu-gasibunya itu tarifnya adalah 10.000 per jam dan ini adalah tempat wisata yang buka 24 jam guys kalau kalian mau berenang tengah malem pun di sini masih bisa airnya hangat lagi jadi buat kalian yang mau cari tempat wisata di area Garut yang mencari view bisa lihat sunrise kemudian dengan suhu udara yang sejuk kemudian ada tempat yang bermain untuk anak untuk keluarga ini cocok banget guys kalian bisa ajak anak-anak kalian bisa ajak temen warga untuk datang ke sini sambil di sini juga bisa berendam air hangat kemudian bisa berenang atau juga sekedar duduk-duduk nongkrong-nongkrong ngeliatin sunrise ini cocok banget oke next the one-one mau turun ke tulisan yang gede tadi darajat pas itu adalah salah satu tulisan ikonik yang banyak orang datang sini untuk foto di situ guys dan kalau dari posisi yang diprepila yang di bungalow itu yang tadi yang ada yang gerbang warna kuning kehijauan ini ada jalan turun tangga jadi memang sudah ada jalurnya guys tinggal turun aja itu di bawah udah kelihatan tuh tulisannya gede di situ cuman di sini kalian juga harus hati-hati terutama dalam kondisi hujan ya karena tidak ada railing pegangan tangan nah di sekelilingnya itu tadi the one-one ketemu ada pohon jeruk nah ini kanan pohon jeruk nih nah apa-apa tapi enggak ada buahnya masih kecil-kecil nah disini kalau viewnya cerah guys kalian bisa melihat view yang keren banget jadi kayak the one-one tadi sudah sebutin di awal di sebelah kanan itu nanti kelihatan gunung cikurai kemudian di depan persis dari tulisan ini itu ada arah timur kalian bisa melihat sunrise kemudian kalian juga bisa melihat view gunung galunggung sementara di sebelah kiri itu nanti akan kelihatan gunung guntur jadi viewnya itu sebetulnya bagus cuman ini pagi ini masih awalnya lumayan tebel guys dan ingat darah jetpass waterpark ini terbuka untuk umum ya guys artinya kalian bisa ke sini walaupun nggak nginap pun kalian juga bisa main ke sini oke dua nomor udah sampai di dekatnya tulisan gede ini dari jetpass teman-teman mau foto-foto dulu tuh lihat gede tulisannya cuman kali ini dua nomor fotonya pakai drone ya pakai handphone sih bisa sih tapi ini pakai drone oke setelah ini kita akan kembali ke bungalonya untuk sarapan kita review juga nih menu sarapannya seperti apa nah untuk di private villa sarapan itu akan diantar ke unit kalian guys ke masing-masing unit jadi untuk di dewan-wan karena pakainya yang tipe karsa itu akan dapat lima porsi sarapan untuk orang dewasa kemudian penting banget karena di sekelilingnya itu perkebunan yang seringkali juga warga ngasih pupuk jadi di sini tuh kadang banyak lalat guys jadi kalian harus sering-sering tutup pintu ya Nah ini adalah menu-menunya sarapan pagi ini kemudian dapat itu yang tadi ayam kemudian ini jasuki dapat puding dan dapat buah potong selesai sarapan dua nomor mau main di kolam kita mau berendam air hangat main sama anak-anak nih jadi duan-duan kali ini bawa kameranya ke air dan disini kolamnya enak karena kebetulan pengunjungnya enggak banyak jadi serasa milik sendiri dipuas-puasin main dan ini airnya hangat guys tinggal duan-duan sendirian di kolam jadi saatnya menikmati sendirian ngapung-ngapung ini pakai banyak anak-anak jadi bisa kalian mau berenang mengapung berenang sih kurang ya karena ini dalamnya cuma kurang lebih 60 cm tapi ini lumayanlah buat berendam buat menikmati udara apalagi kalau viewnya lagi cerah nggak ada awan nggak ada kabut itu viewnya cakep banget setelah ini duan-duan mau main di jacuzzi semua liburan harus dibawa enjoy ya guys dan ini adalah momen terbaik untuk kalian bisa punya family time oke demikian review singkat mengenai puncak darah jatpas bersama duan-duan bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman juga punya video-video lainnya yang menarik jangan lupa juga follow IG the one one official untuk informasi lainnya manaikuliner giveaway maupun yang lain thanks for watching goodbye bye